Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelontorkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap 2 melalui perumbulok. Gubernur Lampung Arinal Junaidi berharap, bantuan pangan beras tahap 2 yang digelontorkan pemerintah dapat mengurangi beban masyarakat akibat kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen serta mengendalikan dampak inflasi. Harapan itu disampaikan asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Kusnar di saat pelepasan bantuan pangan beras tahap 2 Provinsi Lampung di Gudang Badan Urusan Logistik Campang Raya. Beras CPT dan pelaksanaan bantuan pangan dilaksanakan selama 3 bulan dengan alokasi di bulan September, Oktober, dan November. Untuk penerima bantuan pangan wilayah Lampung diberikan kepada 830 ribu lebih selama 3 bulan. Di antaranya di Kota Badan Lampung 65.303 KK, Kabupaten Pringsebu 40.490 KPM, dan Kabupaten Kesawaran 52.967. Saya harapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap 2 ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya selama 3 bulan ke depan. Untuk Perung Pulau, saya harapkan dapat menjalankan amanah penyaluran bantuan pangan beras ini dengan baik, serta tetap dapat terus melaksanakan program SPHT, SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan menggelotorkan beras di pasar. Dengan paduan, pelaksanaan program bantuan pangan dan SPHP ini diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga masyarakat Lampung tidak perlu khawatir. Sementara itu, PLT pemimpin wilayah Bulog Provinsi Lampung, Nurman Susilo mengatakan, untuk Provinsi Lampung, bantuan pangan beras akan didistribusikan sebanyak 8.307.890 kg, bersatu bulan alokasi sehingga total yang akan dialokasikan selama 3 bulan, yaitu 24.923.670 kg. Terima kasih atas perhatian berbagai pihak, khususnya pihak Pemda, Dinas Pangan, Dinas Sosial, Satgas Pangan yang telah mendukung membantu dan memantau kegiatan bantuan pangan tahap 1 sebelumnya, sehingga kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik.